Jawa Pres nomor urut 1, Mohamin Iskandar juga mengungkap adanya intimidasi oknum aparat kepada panitia kampanye yang ingin mendatangkan dirinya. Atas laporan ini, Cak Imin akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Mohamin Iskandar menyampaikan dugaan intimidasi saat menemui ribuan relawan di Gedung Juang 45 di kawasan Jalan Mejen, Sungkono, Surabaya. Cak Imin membenarkan jika ada intimidasi dari aparat yang memarahi panitia dan relawan yang akan mengundang Mohamin maupun Anies Baswedan yang rencananya ke Gresik, Jawa Timur. Mohamin mengungkapkan jika peristiwa itu benar, ia akan melaporkannya langsung ke Presiden Joko Widodo. Cerita intimidasi di Gresik itu seperti apa, Gus? Iya, ada yang didatangin, dimarah-marahin, karena mengundang saya. Ini lagi saya proses, nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung. Ke aparat atau siapa, Gus? Aparat. Mohamin menjelaskan pemilu bukan agenda Capres dan Cawapres serta partai politik saja. Pemilu merupakan agenda nasional yang melibatkan kepentingan bangsa, sehingga intimidasi tidak diperbolehkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!